Halo teman-teman, selamat datang di The Skala TV, terima kasih teman-teman telah melihat dan menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, terutama bagi kalian yang saat ini lagi berjuang untuk tembus menjadi ASN P3K tahun 2023. Nah, bagi teman-teman yang saat ini lagi berjuang untuk tembus P3K, kabar gembira buat teman-teman yang mungkin teman-teman sudah tahu kabar ini, informasi terkini tentang P3K tahun 2023. Bahwasannya seleksi P3K tahun 2023 itu kemungkinan akan dimulai pada tanggal 16 September tahun 2023. Nah, seleksi P3K tahun 2023 itu agak sedikit berbeda dengan seleksi P3K tahun 2022. Nah, kalau tahun 2022, seleksi P3K itu melalui observasi sekolah, yang memberikan nilai itu adalah kepala sekolah dan pengawas. Namun, berbeda halnya dengan tahun 2023. Nah, untuk P3K tahun 2023 itu, itu semua akan sama nanti. Tidak lagi observasi dari sekolah, tetapi semua akan tes seperti tahun 2021. Sehingga teman-teman harus mempersiapkan sedini mungkin mempelajari soal-soal P3K tahun 2021, 2022 maupun tahun sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal-soal P3K. Nah, soal-soal yang saya bahas ini tentu sesuai dengan pecolon-pecolon soal yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita, teman-teman yang sudah tes. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Mari kita bahas. Soal yang pertama. Nomor satu. Ada tiga siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria ketutasan minimal atau KKM. Untuk mata pelajaran matematika yang Anda ampuh. Sebagai guru, yang akan Anda lakukan adalah A. Memanggil orang tua siswa untuk lebih motivasi anaknya agar lebih get belajar B. Memberikan pembelajaran tambahan kepada siswa yang nilainya di bawah KKM C. Meminta siswa dalam kelas membentuk kelompok belajar sebagai tutor sebaya D. Meminta siswa lain yang nilainya di atas KKM untuk mengajak temannya di kelas E. Meminta siswa mengikuti les tambahan di luar sekolah agar nilainya meningkat Ya, kira-kira jawaban yang mana teman-teman sebelum saya bahas? Oke, kita bahas soalnya sama-sama. Di sini ada tiga siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Nah, kita atau Anda sebagai seorang guru Tindakan apa? Supaya nilai ketiga siswa itu dapat mendapatkan Atau dapat tuntas sesuai dengan KKM Nah, A. Apakah memanggil orang tua siswa untuk lebih motivasi anaknya agar lebih get belajar? Ini jawaban yang kurang tepat ya Hanya sekedar memanggil orang tua Ini ada baiknya tetapi kurang tepat Tidak langsung dilakukan Yang B. Memberikan pembelajaran tambahan kepada siswa yang nilainya di bawah KKM Ini juga kurang tepat jawabannya ya Nah, kalau tambahan Belajaran tambahan Belum tentu dapat memenuhi KKM Ketiga anak tersebut ya Yang C. Meminta siswa dalam kelas membentuk kelompok belajar sebagai tutur sebaya Nah, ini yang tepat ya Meminta siswa dalam kelas membentuk kelompok belajar Supaya siswa tersebut itu lebih semangat, lebih termotivasi untuk belajar Sehingga hal tersebut bisa membuat anak tersebut bisa dengan tuntas belajarnya Atau bisa mencapai nilai KKM Sehingga jawaban nomor satu itu adalah yang C Bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor dua Soal nomor dua Ketika banyak siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib tentang penggunaan seragam sekolah Tindakan yang dapat dilakukan guru adalah A. Meminta wali kelas mencatat pelanggaran siswa di dalam jurnal B. Mengenakan seragam meminta siswa menjelaskan penyebab C. Meminta siswa belajar mandiri di perpustakaan sebagai hukuman D. Memberikan saksi teguran sesuai tata tertib sekolah E. Tetap memberikan kesempatan belajar bersama di kelas Ya, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Silahkan teman-teman jawab sebelum saya bahas Oke, kita bahas sama-sama Di sini ada banyak siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib Tentang penggunaan seragam sekolah Nah, seorang guru bagaimana menindaklanjuti Hal tersebut ya, supaya tidak lagi terjadi pelanggaran tertatib Ya, kalau hanya meminta wali kelas mencatat pelanggaran siswa ini Belum dapat mengatasi permasalahan tersebut ya Hanya berfokus kepada guru Tidak hanya mengatasi permasalahan tantang tata tertib Ya, jadi jawaban A salah Kemudian mengenakan seragam hanya sekedar menjelaskan penyebab Ya, ini juga kurang tepat Oke, C. Meminta siswa belajar mandiri di perpustakaan sebagai hukuman Nah, ini kurang tepat ya Mengatasi permasalahan tersebut Nah, kalau yang ini Ini memberi saksi teguran sesuai tata tertib sekolah Nah, kenapa jawabannya D? Karena kalau seorang guru memberikan saksi teguran Ya, kemudian sesuai dengan tertib sekolah Kemudian kalau tidak diindahkan teguran tersebut Maka ada tindakan lain Ya, supaya ada efek jerah Kepada anak-anak tersebut yang melanggar tata tertib sekolah Terkait dengan seragam sekolah Jadi, opsi yang D ini adalah opsi yang tepat Untuk jawaban nomor 2 Ya, kita lanjut ke soal nomor 3 Soal nomor 3 Dalam RPP yang disusun oleh guru Terdapat indikator pencapaian kompetensi Membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda Kegiatan inti pembelajaran dilakukan guru Agar peserta didik dalam mencapai kompetensi tersebut adalah A. Memberi penugasan untuk mengemati macam-macam gaya B. Melakukan demonstrasi tentang gaya Melakukan tanya jawab tentang gaya D. Pengamatan video pembelajaran tentang gaya E. Melakukan simulasi tentang gaya Nah, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Silahkan teman-teman jawab sebelum kita bahas sama-sama Oke, kita bahas sama-sama Nah, soal ini Itu berkaitan dengan Kegiatan guru dalam pembelajaran Tentu ada tiga komponen Yang harus dilakukan seorang guru dalam pembelajaran Yaitu yang pertama adalah Pendahuluan Kegiatan pendahuluan Kemudian Kegiatan inti Kemudian Yang ketiga adalah Kesimpulan Atau penutup Ya Kalau pendahuluan ini Itu berkaitan dengan Absensi Kemudian Tanya jawab terkait dengan Pembelajaran sebelumnya Ya, melakukan apersepsi Kemudian Menanyakan keadaan siswa D. Lain sebagainya Nah Untuk kegiatan inti sendiri Itu lebih kepada Pembahasan materi Ya Pembahasan Materi Kemudian Kalau penutup itu Menyimpulkan Guru menyimpulkan Apa saja Pembelajaran yang dilakukan Apa saja materi yang disampaikan Kemudian Penutup itu juga Itu adalah doa Ya Nah Kira-kira Dari opsi A, B, C, D ini Yang mana termasuk Kegiatan inti Ya Dalam Pembelajaran materi Tentang Membedakan gaya dorong Dan gaya tarik Suatu Benda Ya Apakah A A memberikan penugasan Untuk mengamati Macam-macam gaya Ini belum tepat ya Ini bukan termasuk Kegiatan inti B Melakukan demonstrasi Tentang gaya Melakukan tanya-tentang gaya Ini kurang tepat Ini kurang tepat Termasuk Kegiatan inti Tetapi Ini Belum tepat Ya Untuk Menjelaskan materi Untuk pembelajaran Kegiatan inti Kemudian Yang E Melakukan simulasi Tentang gaya Ini kurang tepat Yang paling tepat Itu adalah yang B Melakukan Demonstrasi Tentang gaya Atau Demonstrasi ini Lebih kepada Mempraktekan Ya Mempraktekan Tentang Gaya Oke Bisa dipahami teman-teman Kita lanjut ke Soal nomor 4 Soal nomor 4 Perancara pembelajaran Di saat pandemi COVID-19 Memaksa guru Untuk menyesuaikan Dengan Kaidah-kaidah Pembelajaran Dari Pengembangan Lembar Kegiatan Perserti Tidik Atau LKPD Sebagai Pedoman Belajar siswa Dalam Pembelajaran Daring Pengembangan Yang dilakukan oleh Guru Menggunakan Prinsip A Mengembangkan Kemandirian B Berbasis Teknologi Informasi C Berpusat Pada peserta D D Berbasis Konteks E Berbasis Kekinian Nah Kira-kira jawabannya Teman-teman Apakah Opsi A B C D Dan E Silahkan Teman-teman Jawab Sebelum Kita bahas Sama-sama Oke Nah Pada Pembelajaran Di saat COVID-19 Itu Biasanya Ya Seorang Guru itu Ya Melakukan Pembelajaran Melalui Media Ya Media Baik itu Handphone Maupun Dan lain sebagainya Nah Media ini Ya Sangat baik Digunakan Pada saat COVID-19 Karena Pada waktu COVID-19 Itu tidak Boleh ada Aktivitas Maupun Tatap Muka Sehingga Pada saat COVID-19 Pembelajaran Itu Dilakukan Melalui Atau Berbasis Dengan Teknologi Informasi Jadi Jawaban Nomor Empat Itu adalah Yang B Ya Bersiru Pahami Teman-teman Kita lanjut Ke Soal Nomor Lima Soal Nomor Lima Seorang Guru Ingin Mengetahui Kemampuan Siswa Dalam Mengatur Dan Mengelola Perbedaan Pendapat Dalam Kelompok Nah Penilaian Authentic Holistic Yang dapat Dipilih Oleh Guru Tersebut Yaitu A Penilaian Kinerja B Pertanyaan Proyek C Penilaian Portofolio D Pertanyaan Terbuka E Penilaian Antarteman Ya Kira-kira Jawaban Yang mana Teman-teman Apakah Opsi A B Oke Kita Bahas Sama-sama Nah Penilaian Authentic Holistic Ini Itu Berkaitan Dengan Penilaian Kinerja Ya Kinerja 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 Disini Adalah Pada Saat Proses Pembelajaran Itu Guru Bisa Menilai Atau Melihat Bagaimana Siswa Itu Memahami Apa Yang Dijelaskan Atau Apa Yang Dipraktikkan Ya Sehingga Jawaban Opsi Nomor Lima Ini Yaitu Opsi Yang A Penilaian Kinerja Ya Bisa Dipahami Teman-teman Oke Ini Adalah Soal Terakhir Untuk Video Ini Kita Lanjut Ke Video Selanjutnya Nanti Ya Terima Kasih Sekali Lagi Teman-teman Telah Melihat Dan Menonton Video Ini Semoga Bermanfaat Saya Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima